Terima kasih telah menonton! 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 Oh yang itu tuh ya, itu pake sayuran, daging, kata itu beda jejanannya, kayaknya itu yang maka tinggi ya, kayak hotdog gitu ya, yang ditutupnya pake roti tebal, kalau yang ini yang pake roti seperti kebab, kayaknya ini misalnya daging kincang ya, sayuran, oh sayuran juga ada sayuran Apakah kamu bisa mencium aromanya? Bisa, bisa dibayangkan aromanya pasti enak banget pake aku Wow, tapi sepertinya kita makan isiannya saja sama nasi udah enak Hahaha Wow, ini apa? Kayak matabang gak? Tuh, pake keju gak sih itu Eh, enggak deh, selot tepung ya Roti, apa roti panggang kali? Dipanggang ya, ada di rumahnya Sepertinya lama banget ya, kayaknya Memanggangnya Karena memanggang roti Jadi Dorisha ada gak sih di jalanan kayak gitu? Sebenernya sama kayak matabak manis ya Tapi beda sih Ini kayak roti kalo matabak Kayak... Apa ya bedanya? Tapi mirip matabak Ada toppingnya kan Kayak matabak gitu ya Tapi kalo matabak di Indonesia itu manis Kalo disini udah tau Tukan pengeri tuh kayak roti Terus di tempat kopi gitu Tapi di Indonesia ada sih Tapi bukan jajanan Bukan jajanan di jalanan gitu ya Tapi kayak di toko roti khusus gitu Tapi aku bingung ini apakah roti manis Atau makanan yang asin gitu Gue ditambahin kopi Kayak gitu gak tau sih itu apa ya Kayak ini tuh ditambahin pengubang gitu deh Biar kembang si roti Si adonannya Ini mirip satay Ini mirip satay Tapi kalo satay di Indonesia itu Daging yang ditusuk Dan bentuknya itu kecil-kecil Tapi ini pake roti Tapi kalo disini ini Daging yang ditusuk dan dagingnya itu Gede-gede, besar-besar Dan ditambah Roti Roti apa ya? Roti yang sering dipake buat kebab Sebabannya makan Roti Kayaknya emang Kuki sama Negara-negara di timur tengah emang Udah terbiasa sama roti ya Roti gandum Tapi kalo kita Indonesia Jangan makan roti Indonesia biasanya nasi Kalo kita makan roti tapi belum makan nasi Ya dianggapnya belum makan Belum makan Oh itu apa? Kayak kue gitu gak sih? Kue Baklava Oh my god Oh my god Itu kayak baklava gak sih? Baklava ya namanya Baklava ya namanya Iya Jadi tuh Di Turki itu terkenal baklava Makanan baklava Makanan baklava Kayak itu kotak-kotak gitu Si rotinya tuh Seperti Croissant Croissant Jadi Francis Tapi itu bentuknya kotak-kotak gitu Sekotak gitu Terus ditambah sirup apa itu Tapi aku belum pernah mencoba baklava Nanti ya kapan-kapan kita cobain baklava Oke? Oke Oke Nanti kalo kita Mencoba makanan Turki Kita bikin video lagi Ya So jangan lupa subscribe guys Biar kalian bisa melihat video baru dari kita Dan Ingatkan loncengnya Biar kalian tau Iya Jangan lupa menghirupkan loncengnya Biar kalian tau update terbaru dari channel youtube aku Video-video baru Kuru Kuru Tapi aku pikir itu namanya baklava ya Tapi kok namanya kuru ya Tulumba Osmadlin tulumba Ini kuru Oh Kuru dry baklava Kan baklava Mungkin itu Osmadlin tulumba Aku pengen mencoba Osmadlin tulumba Karena seperti on mood gitu guys Kayaknya Cui-cui gitu Kalo di Indonesia itu papayis gak sih? Seperti kue dari tepung beras kayaknya Kelihatan dari tepung beras Osurum Domasi Sarai Sarai Cafe Majo Waffle Jadi kaya ini bikin walk-in Jadi kaya ini bikin walk-in Ini 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 Kukulutannya sih Walk-in Kukulutannya sih Walk-in Wah Oke Aku pakai Aku jalan depan tambang Kekun 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 Oh satu-satu ya kirain dua, satu-satu catakan satu-dua Tapi cepet banget ya, misalnya diisi pas disini tuh udah kering Tapi untungnya sih udah pake teknologi ya, jadi lumayan cepat Aku seperti, aku seperti, kan si Yasminen kue itu yang gagal Kalo di Indonesia sih ini namanya, tuh kan kue cubit Di Indonesia ada namanya kue cubit Itu persis banget kayak ini, dicetak gitu Tapi ga pake teknologi kayak gini ya, dicetak kan Di masaknya itu manual Kalo kue cubit itu asin, kalo ini kan ga tau manis, ga tau asin Kue cubit itu manis Kue cubit itu asin Oh kue cubit Kirain 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 Ada tetap penjajian resit aja Itu pangi Serami Belum Tapi kecil Tapi mungkin ada yang asin, ada yang manis Tapi aku pernah nanya yang manis sih Ini tuh Ini tuh Aku pernah lihat, ini tuh daun anggur Daun anggur diisi sama apa ya Aku ga tau tuh isiannya apa Isi terus Tuh, di roll Itu Wah kayak kayak itu ya Gampang banget ya Tapi aku pernah liat videonya yang manual Jadi itu kan menurut aku itu yang manual susah banget melipat daunnya Susah banget kalo yang manual Kalo yang ini Gampang banget Ya ampun Tinggal roll saja Sudah jadi Tunggu dulu Buat dulu Jadi kita ngelitin ya 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 cari raga-raga, tentu ya Pengen bicara Yuk Oh, beli alatnya Wah, jadi abang ini mempraktekan langsung ya cara penerjaan alatnya Bisa-bisa melalui apalagi tuh, oh itu doang sih Tapi kok aku kayak liat ini ya, liat gambar sushi gitu Dukung banget ya, jubu Wow, sangat inovasi, teknologian inovasi Akan memudahkan seluruh ibu yang membuat makanan ini Susah banget untuk melipat daunnya Tuh 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 Biji-bijinya di ato umum, kayaknya. Nah, ini karabiber. Kita kalau ke Turki, kayaknya bakal bingung dengan makanan ini. Karena di Indonesia nggak ada ya. Ini tuh seperti biji-bijian ya. Dan beri kering mungkin. Pasti kalau kita kesana harum deh sih. Ya, harum banget ya. Itu capek, itu kayak geli. Bukan. Tegung bukuan. Ya. Kayyumanis, Suriye dayanus. Wow. Wow Ya Itu kaini cabek ring Cabek giri Cabek giri Aynen 4 dolar 4 dolar Wow Oke guys Terima kasih telah menonton video reaction kami Mengenai makanan Turki Kita jadi pengen makan makanan Turki gak sih? Biasanya kita makan makanan Turki cuma kebab doang Dan itu pun menurut aku gak Gak tau ya, gak tau mirip atau gak sama Kebab yang Turki Tapi insya Allah kita akan bikin video Kalau kita lagi makan kebab Dan kita bakal bandingin Apakah kebab di Indonesia itu mirip dengan kebab Turki atau tidak Gimana? Untuk itu jangan lupa subscribe Oke guys, terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya Biar kalian tau video baru dari aku Oke See you in next video Bye Resekur Ederin Resekur Ederin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax